Hai guys, sekarang gue mau kerja kelompok nih sama kelompok gue nih kenalin dulu ini ada Ciro, Natalie, Shirley, sama Filia yang lagi nyetir. Ntar kita lanjut ya, dadah! Aku lari ya, jadet banget, sampe depan. Yang segini macet deh. Halo, Filia sampe kelaparan. Ini ada Ciro. Oh, jatuh! Semuanya udah pada lelah. Hai guys, sekarang kita udah nyampe di Lipo Mall, tapi kita lagi nyari parkir. Semoga kita dapet parkir ya. Jadi, sekarang kita udah sampe di Lipo Mall, tapi kita bingung geng mau makan apa. Kira-kira makan apa ya? Cas Junior, Cas Junior. Ya udah, bingung mau makan apa. Bingung mau makan apa. Welcome to Shiri Love Love! Hai! Sekarang kita ga sampe. Makan Bingstock. Sampai. Sampai. Kedua lembek, kentangnya dua yang besar ya. 200. Sekarang kita udah mau mulai. Jadi, gak milih untuk membeli. Ayo, terlihat, guys. Jadi, makanannya udah dateng. Kita pesan ini. One of the seconds. Sama kentang. Terus rasanya. Creamy garlic. Terus, Asian pie. Sama garlic kramesan. Selamat makan, geng! Oke. Jadi, sekarang kita udah semakan, guys. Kenyak banget. Kita makan banyak banget. Sampai bener-bener kekenyakan. Kenyak ga? Banget. Kenyak banget. Pial kenyak ga? Kenyak banget. Pial kenyak ga? Oh! Wah, kenyak ga? Kenyak ga ya? Kenyak banget ya kita makan. Hai, guys. Kita baru aja. Selesai ngerjain tugas. Sekarang kita lagi mau jalan-jalan. Semoga tugas kita bisa dapet bagus. Thank you. Dadah! Hai, guys. Jadi gue mau cerita nih. Kan kemarin gue abis kerja kelompok sama temen-temen gue di mall. Nah, mau tau ga sih kenapa kita mau kerja kelompok di mall? Karena menurut kita itu kalau kerja kelompok di mall itu kayak feel-nya tuh lebih dapet gitu. Abis itu kita kayak bisa dapet ide-ide gitu kan. Cuman, menurut gue kalau kerja kelompok di mall itu kayak sebenernya agak susah sih. Karena ya pasti kita bakal sering ke distract gitu sama misalnya mulet baju, atau misalnya pengen makan, pengen ini. Jadi ga bisa lebih fokus gitu. Nah, sedangkan menurut gue, kalau misalnya kerja di mall kan kita kayak harus ngobrol satu sama lain gitu dengan serius. Sebenernya bisa-bisa aja sih. Cuman, kadang tuh kita tuh kayak kalau di mall kan lebih kayak banyak di distract gitu kan. Jadi kita kayak sulit gitu loh buat kayak lebih fokus kalau misalnya orang lain ngedengerin. Orang lain cerita atau misalnya kasih ide segala macam. Pasti kita kayak lebih, bakal lebih sulit gitu loh buat kayak ngedengerin fokus gitu kalau misalnya orang lain lagi kasih ide. Soalnya kan pasti di mall itu berisik kan. Ya kecuali kita cari tempat yang bener-bener kayak khusus buat misalnya kayak ruangan tertutup atau segala macem. Yang bener-bener buat cari-cari ide segala macem. Nah terus, gue mau bagi cerita nih. Jadi kan kalau misalnya kita kayak kerja kelompok gitu, pasti kan kita kayak ada pro dan kontra gitu kan. Kayak misalnya kalau kita kasih ide, pasti ada yang setuju atau ada yang gak setuju. Nah menurut gue, communication in group itu tuh sangat penting gitu buat kesuksesan kelompok kita juga. Jadi menurut gue tuh kalau misalnya kita, apa namanya, lagi kerja kelompok segala macem, kita tuh pertama ya tips dari gue tuh pasti kita harus ngedengerin orang lain dulu. Pendapat orang lain. Kita boleh berpendapat, tapi kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain. Gak mungkin kan kalau misalnya kita kasih pendapat terus, tapi pendapat kita pengen diterima, tapi orang-orang lain yang ngasih pendapat kita kayak gak mau dengerin gitu. Jadi merasa soal bener, itu gak boleh banget tuh. Karena kalau kayak gitu, selain kita bisa dicap orang lain kayak, aduh ini orang, apa banget sih kayak pendapat yang mau itu, kan itu juga kayak gak sehat gitu kan bagi kelompok kita. Menurut gue, komunikasi, pokoknya komunikasi itu dalam kelompok kita penting banget deh. Kita kan gak mungkin kan, kayak langsung kayak sendiri-sendiri gitu loh, gue mau ini, gue mau omokasi, semua itu harus didiskusiin. Tapi kalau misalnya kita berkomunikasi dengan orang lain, kita juga gak boleh ngelot gitu. Misalnya kita menyampaikan pendapat, kita gak boleh misalnya, eh Europe gak mau gue aja nih, kayak gini. Kan gak boleh kan, semuanya harus dirundingin. So, jadi kalau misalnya kalian lagi kerja kelompok, atau segala macem, pokoknya ingat kunci pertama itu, kita harus berkomunikasi kayak satu sama lain itu dengan baik, kayak dirundingin baik-baik, supaya mendapat solusi yang terbaik bagi kelompok kita. Oke, buat gue itu sekian dulu ya vlog dari gue. Thanks sudah ngikutin dari awal, kita kerja kelompok sampai sekarang. Dadah!